Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya disini Dalam kesempatan kali ini kita akan bermain game bus simulator Indonesia Dalam kesempatan kali ini kita akan meng-review sebuah armada terbaru tentunya Ini adalah truk di no to throw dengan mod tandem ya Ini adalah mod truk Dan ini statusnya adalah free Jika kalian berminat dengan modnya silahkan cek link yang ada di deskripsi ya Untuk kreditnya nanti saya sertakan di deskripsi juga ya Dan untuk liverynya ini adalah livery bawaan dari modnya Jadi ini sudah sepaket sama liverynya ya Ini keren banget untuk mod truknya ini Apalagi di bagian belakang ini sudah terdapat custom lampu ya Jadi kalau bawaannya kan itu masih kotak-kotak ini sudah enggak ya Sudah LED Dan langsung saja kita akan review Dan sebelum meng-review jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe Dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya Oke langsung saja kita review untuk truknya ini Untuk dari tampangnya seperti ini ya Ini keren banget Cuma warnanya itu kurang merah ya Ini warnanya itu Kurang ngejering gitu merahnya Mungkin dari liverynya ya mungkin Dan langsung saja kita coba untuk perlampuannya dulu ya Kita cek untuk lampu dekatnya Untuk lampu dekat ini menyala ya Tetapi untuk di bagian headlampnya itu Ini kok kayak gak ada perubahannya Nah ini ada perubahannya Untuk lampu jauhnya ini Berarti lampu dekatnya itu yang bagian bawah ya Iya yang bagian bawah yang menyala Dan kita cek untuk lampu sen kanan Menyala, sen kiri juga menyala ya Kita cek untuk hasilnya Ini menyala ya Untuk hasilnya Viper Viper Menyala dengan normal Dan itu ketika kita mengaktifkan lampu hasilnya Itu lampu yang berwarna hijau itu menyala ya Di situ ada warna hijau sama putih Dan kita cek lagi untuk bukaan pintunya Untuk bukaan pintu ini membuka keduanya ya Pintu dua-duanya Dan untuk dari interior itu terlihat Untuk interiornya berwarna biru laut Dan kita cek bagian belakang Di sini sen kanan sudah menyala Sen kiri Lampu headset Lampu malam juga menyala Rem juga Untuk lampu mundurnya Ini berwarna kuning ya Ini untuk lampu mundur Lalu kita cek untuk bagian interiornya Seperti ini Kita tutup dulu untuk pintunya ya Untuk interiornya ini lumayan Tetapi kalau dibuat berwarna abu-abu Seperti bawaan dari pabriknya itu lebih keren ya Jadi ini untuk warna birunya ini Tergantung selera sih Untuk warna dari interiornya ini Dan kita cek untuk tombol animasinya Animasi pertama adalah Menurunkan muatannya Ini tadi ada muatan Muatan Pasir atau batu ya ini Ya pokoknya itu Itu diturunkan ya Gak ada muatannya Animasi kedua Ngedam Dan ini keren banget ya Tetapi kok gak ada semacam Pipanya itu ya Yang buat ngedam Biasanya kan ada Itu kayak semacam hidrolik gitu Tetapi ini belum ada ya Mungkin kekurangannya itu Dan untuk animasi ketiga Ini membuka bagian kaca sopir Sama Ya kaca sopir saja yang dibuka Untuk keseluruhan Ini modnya keren banget ya Detail sekali Padahal ini mod free Tetapi keren banget Kalian wajib coba ya Untuk linknya nanti Langsung saja cek Untuk di deskripsi Untuk linknya ini Mediafire dan no password Dan kita cek untuk Suspensi sama tarikan Untuk tarikannya ini Lumayan kenceng ya Enak banget Apalagi ini Enak banget Buat o-link ini guys Nah Suspensinya itu Mentul banget ini Pokoknya enak ya Mantap ini Cocok bagi kalian Yang suka dengan Truk dam Dan bila kalian suka Dengan video ini Jangan lupa untuk Like, Comment, Share, and Subscribe Dan jangan lupa Untuk menyalakan Lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan Video terbaru dari saya Oke mungkin cukup sekian Tentang review Truk Hino 2 Tru Dengan Muatan dam ya Bila ada Kekurangan Atau salah kata Saya mohon maaf Saya Fabio Saption Channel Salam Busit Mahania